Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali tentunya dengan saya di Geri Pernama Channel Pada video ini saya ingin ngomongin sebuah produk HT dari Bofeng Yang banyak sekali orang mereviewnya Dan mungkin HT ini juga banyak yang menggunakannya ya Bukan Bofeng UV 5R Tapi Bofeng BF888S Atau 888S Yang penapakannya seperti ini Sebuah HT single band Bekerja di frekuensi UAF Seperti apa yang ingin saya bicarakan tentang HT ini Ikuti terus video ini Dan tak bosan-bosan selalu saya ingatkan Untuk di subscribe channel ini Di like videonya Agar semakin berkembang Dan memberikan informasi yang bermanfaat buat Anda Terus dengan saya di Geri Pernama Channel Baiklah mari kita bahas si Bofeng BF888S Atau 888S Yang sudah tadi saya tunjukkan Ini ya penampakannya Kalau kita bandingkan Kalau kita bandingkan dengan Bofeng UV 10R Kira-kira dimensinya Hampir mirip-mirip ya untuk dimensinya ya Kalau modelnya Lebih agronomis ya Yang BF888S ini Dibandingkan yang UV 10R Bentuknya kaku kotak Cuma variatif ada warna-warnanya ya Alis merah Sedangkan Bofeng BF888S ini Bentuknya mungil Dan ringan Mungkin Di dalamnya Tidak terlalu Banyak Komponen elektroniknya Karena memang ini Model single band Atau mono band Yang bekerja di frekuensi UAF Ya Jadi kita ngobrol santai saja Mengenai HT ini Karena banyak juga yang sudah membahasnya Tapi saya akan bicara Versi saya Mudah-mudahan Review saya Cukup Transparan Ya Karena saya tidak di endorse Dan HT Bofeng 888S ini Cukup banyak diminati Ya Apa sih kelebihannya Kalau menurut versi saya Jadi Pada awalnya Ketika seri ini keluar Meskipun diklaim Hanya mono band Atau single band Ternyata Ketika kita Coba Naikkan frekuensinya Ke frekuensi VAF Dapat bekerja Ya Jadi ini Memang Tidak memiliki layar display Sehingga Harus kita Program ya Menggunakan Aplikasi Chip Ya Anda bisa Mendownloadnya Secara gratis Dan butuh Kabel data Ya Yang banyak dijual Di pasaran Nah Untuk versi Sekarang Si Bofeng Tipe 888S ini Sudah tidak bisa kita program Ke frekuensi VAF Ya Jadi Pertanyaannya Kenapa kok jadi Lebih diminati Karena Dengan harga Mono band Ternyata Bofeng Bofeng 888S ini Bisa kita program Ke VAF Jadi Bisa Dual band Ya Sehingga Harga mono band Di kisaran 140 ribu Kita bisa mendapatkan Dual band HT Ya Meskipun Memang Beberapa fiturnya Tidak selengkap UV10R Misalnya ya Selain ada Layar display Bentuknya yang Lebih menarik Ya Sedangkan Bofeng 888 ini Simple Simple Saja ya Dan model channel Sehingga kita Mau tidak mau Harus Memprogramnya Ketika Ingin Frekuensi Diluar Rentang Yang memang Sudah disetting Di dalam HT ini Ya Jadi HT ini Bekerja Dari mulai Frekuensi 462,1250 Ya Sampai 469,9500 Ya Kalau melihat Dari catatannya Nah setting defaultnya itu Bekerja pada Power High Ya Beberapa frekuensi itu Diaktifkan Kayak Scramblenya ya Dan juga Diaktifkan Tune nya Sehingga Kita harus Mengetahui Tune nya itu Berapa Dan kita sesuaikan Dengan HT Dual Band Yang kita miliki ya Agar bisa Berkomunikasi Nah untuk Channel 2 Dan 3 itu Tidak ada Tune Squel nya Sehingga bisa kita gunakan Langsung direct ya Khusus Di channel 2, 3 Dan 15 Pada settingan defaultnya Ya Nanti kita akan uji Menggunakan Wattmeter Apakah benar Sesuai Klaim nya Bahwa Pada Posisi Hight nya ini Bisa Mengeluarkan Daya sekitar 3 Watt Ya Dan Klaim nya juga Bisa menjakau 1 Hingga 5 Kilometer Ya Ada beberapa Youtuber yang Sudah Mengujinya Untuk jangkauannya Anda bisa melihatnya Langsung Saya ingin Buktikan Menggunakan Wattmeter Apakah betul HT ini Bisa mencapai 3 Watt Di posisi Hight nya Ya Sebelum kesana Mungkin Ini catatan Buat Anda Pengguna Komunikasi Radio Pemula Yang Bingung Untuk Memilih Antara HT UHF Maupun VHF Sebenarnya Kalau tidak Bingung Kita Beli saja Yang Model Dual Band Jadi Kita Tidak Perlu Berpikir Pikir Lagi Memang Sekarang Selisih Harganya Tidak Terpaut Jauh Di Kisaran 250an Kita Bisa Mendapatkan HT Dual Band Dengan Merk Merk Yang Beragam Produk Cina Tentunya Nah Untuk Yang Ingin Mempertahankan Monoband Mungkin UAF Cocok Untuk Penggunaan Indoor Di Dalam Gedung Sedangkan Yang VAF Cocok Di Outdoor Nah Kelebihannya Dari UAF Itu Bisa Tembus Tembok Dibandingkan VAF Kalau Digunakan Di Dalam Gedung Namun Kalau Di Luar Gedung Tentu VAF Yang Lebih Ungguh Dan Model Channel Ini Juga Memastikan Pengguna Awam Tidak Perlu Ribet Untuk Memindahkan Frekuensinya Cukup Memindahkan Berdasarkan Channel Dengan Penggunaan Yang Tetap Tentunya Jadi Jelas VVO Tidak Ada Pada Perangkat Ini VVO Harus Kita Program Untuk Merubah Frekuensinya Secara Manual Nah Untuk Model Simple Duplek Juga Harus Diprogram Support Tune Squall Juga Support Sehingga Nanti Kalau Mau Dihubungkan Ke Perangkat RPU Juga Dimungkinkan Sekali Dengan Kita Harus Memprogram Terlebih Dahulu Nah Untuk Daya Real Nya Ya Mungkin Akan Saya Cobakan Menggunakan Alat Ukur Wattmeter Dan SWR Ini Dari Surcom Kita Lihat Apakah Benar Sesuai Klaimnya Mampu Menghasilkan Daya 3W Jadi Posisi High Oke Saya Akan Siapkan Dulu Dan Anda Bisa Menyimaknya Di Video Berikut Ini Baiklah Saya Sudah Melakukan Konfigurasinya Bisa Dilihat Ya Dari Sini Saya Nggak Bisa Langsung Kesini Karena Mentok Terhadap Tombol Channel Ini Tombol Channel Ini Tombol Volume Jadi Saya Membutuhkan Kabel Untuk Menghubungkannya Pada Perangkat Meternya Saya Sudah Sematkan Dummy Loot Kapasitas 50 Home Ya Sehingga Saya Nggak perlu Memikirkan Met Tidaknya Antena Yang Digunakan Ya Saya Akan Coba Hidupkan Dulu Oke Ini Posisi SWR Kita Buktikan Di Channel 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 1 Channel 1 Ini Saya Sudah Setting Low Kita Tekan Membuktikan Bahwa Ini Dummy Loot Sudah Bekerja Terlihat 1,01 Kalau Saya Cek Daya Baliknya Kosong Ya Menandakan SWR Sudah Bekerja Benar-benar 1 Banding 1,01 Karena Ada Dummy Loot Ini Reverse Dayanya Kosong Ya Jadi Tidak ada Daya Balik Aman Kita Lihat SWR Tadi SWR Sudah Ya 1,01 Nah Untuk Dayanya Low Di 1,3 Ini Posisi Low Ya Posisi Low Ini 1,3 Saya Akan Geser Ke Channel 2 Posisi High Perhatikan Jadi Sama Aja Ya Ternyata Masih Di 1,3 Penasaran Saya Akan Geser Ke Channel 3 Sama Ya Kita Cek SWR Masih 1,01 Dayanya 1,3 Ya Ini Saya Tekan Nih Kelihatan Merah Jadi Tidak Sampai 3 Watt Ya Hanya Di Kisaran 1,3 Kalau Melihat Dari Apa Yang Ditampilkan Oleh SWR Ya Jadi Low Dan High Tidak Pengaruh Ya Ternyata Jadi Hanya Satu Daya Saja Kalau Ada Yang Berpikir Mungkin Rusak Ini Jarang Saya Gunakan Ya Ini Ini HT Baru Saya Beli Kurang Lebih 5 Bulanan Yang Lalu Ya Ketika Ada Acara Saya Membutuhkan HT Monoben UAF Untuk Kebutuhan Acara Setelah Itu Jarang Saya Gunakan Ya Ya Entah Kalau memang Ini Rusak Mungkin Nanti Rekan-rekan Yang sudah Pernah Mengujinya Bisa Berkomentar Di kolom Komentar Yang ada Agar Informasi Yang saya Berikan Ini Tidak Salah Ya 88S Ini Ada Beberapa Merk Serupa Ya Pofung Bofeng Itu Sama Saja Ya Pofung Itu Pernah Saya Jelaskan Itu Adalah Merk Dagang Bofeng Untuk Pasaran Di Luar Cina Menggunakan Nama Pofung Sedangkan Bofeng Itu Sebenarnya Untuk Pasar Di Dalam Cina Sendiri Ya Blade Quality Lumayan Bagus Menurut Saya Rapi Kas Bofeng Nah Kalau Ingin Buktikan Bahwa HT Ini Juga Mampu Berkomunikasi Dengan HT Dual Band Saya Akan Ujikan Dengan Eskom Di Channel 1 Dan 2 Ini Di Posisi Channel 1 Siap Pencet Yang Sekom Dulu Ya Terdengar Ya Sebaliknya Cek 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 Terdengar Juga Cuma Si Sekom Ini Bisa Merendam Feedback Ya Jadi Tidak Mencuit Oke Jadi Berfungsi Ya Antara 2 HT Dengan Merk Berbeda SISCOM Ini Memang Dual Band Ya Saya Posisikan Frekuensinya Di Frekuensi Channel 1 Yang Ada Di Bofeng 888S Ini Jadi Tidak Masalah Ketika Anda Membeli HT Bofeng Mono Band 888S Ini Untuk Berkomunikasi Dengan HT Dual Band Ya Ataupun HT Lainnya Mono Band Tapi Di Band VHF Ya Ultra High Frekuensi Kalau Ke VHF Jelas Tidak Bisa Contoh Saya Pernah Menguji Di Channel Terakhir Channel Terakhir Ini Menggunakan VHF Tuh Tidak Bisa Ada Suara Error Jadi Dipastikan VHF Band Tidak Berfungsi Di Model Terbaru Bofeng 888S Ya Itu Kira-kira Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Ini Menjadi Referensi Buat Anda Yang Ingin Coba Membeli HT Bofeng Tipe 8S Ini Dengan Segala Kelebihan Dan Kekurangannya Terima Kasih Sudah Menonton Bila Ada Informasi Yang Lain Mungkin Anda Bisa Menyampaikannya Di kolom Kementar Kita Diskusikan Dan Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Yang Baru Bermain Radio Komunikasi Sampai Jumpa Di video Saya Yang Lain Akhir Kata Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisem E Ten U M şahe Bersi Kisah